Ibunda Ken Admiral, Elvi Indri mengaku dikirimi sebuah paket sehari menculang leporan. Paket itu berisi flash disk yang di dalamnya terdapat video penganiayaan sang anak. Diketahui Ken Admiral menjadi korban penganiayaan anak perwira polisi, Aditya Hasipuan. Hingga saat ini Elvi dan keluarganya mengaku belum mengetahui siapa pengirim video tersebut. Namun ia menyebut video dikirim setelah kasus ini diambil alih dari Polrestabes Medan ke Polda, Sumatera Utara. Elvi bercerita setelah melihat video itu hatinya langsung hancur dan emosinya memucak. Ia tak kuasa melihat putranya dibukuli hingga tak berdaya. Sebagai informasi, kasus penganiayaan ini sudah terjadi sejak Desember 2022 lalu. Namun baru terungkap di media akhir-akhir ini. Di Rekrimung Polda, Sumatera Utara, Kombes Sumaryona menyebut kasus penganiayaan ini diduga dipicu masalah perempuan. Dalam laporan polisi, Ken Admiral mengaku dianiaya saat mendatangi rumah Aditya. Padahal saat itu korban hanya ingin menyelesaikan permasalahan terkait perempuan itu. Saat kejadian, ayah pelaku yakni AKBP Akhiruddin Hasipuan justru membiarkan penganiayaan terjadi. Terima kasih telah menonton!